Pemirsa dua remaja tertangkap basah membawa narkotika jenis sabu saat terjaring razia pelanggaran lalu lintas oleh anggota Sat Lantas Polres Jember. Bunda mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya kini digelandang ke Sat Reskoba untuk menjalani pemeriksaan. Inilah rekaman video detik-detik dua remaja terduga kurir sabu berinisial HR dan HI. Warga Kecamatan Sumber Jember saat tertangkap basah membawa narkotika golongan satu jenis sabu oleh petugas Sat Lantas Polres Jember. Kedua tersangka tak bisa mengelak saat sejumlah barang haram itu ditemukan petugas saat mereka terjaring razia pelanggaran lalu lintas di pos polisi Geladak Kembar, Kecamatan Sumber Sari. Guna menjalani pemeriksaan, kedua remaja kemudian digelandang ke Sat Res Narkoba Polres Jember. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka mengaku jika sabu tersebut hendak dikirim ke salah satu pembeli dengan upah sebesar 250 ribu rupiah. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 19 klip sabu siap edar. Dari mereka berdua tersangka, kita dapati 19 klip yang sudah dipasang oleh mereka dengan sistem ranjau yang nantinya akan disampaikan kepada pembeli mereka. Dua orang tersebut memang kurir yang kemudian bandarnya kita deteksi sudah terlebih dahulu mengetahui adanya penangkapan tersebut. Karena memang teman-teman satuan yang lintas pada waktu mengamankan itu memang cukup banyak orang di TKP. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan terhadap kedua tersangka, guna melakukan perburuan terhadap bandar sabu di balik kedua kurir tersebut. Imam Hamdani, FTV Jember melaporkan. Terima kasih telah menonton!